udah kelepaskan nah halo semuanya selamat datang lagi di channel Bumbuntar, nah di video ini saya mau lepas ini ini ada crankcase ini crankcase yang motor yang sering aku membahas itu, di motor jupiter yet ini kan crankcase masih melekat dengan kelukasnya, dan ini saya mau lepas untuk saya mau bobot disininya ini saya bobot, saya mau jadikan ini motor jadi 150 cc dari standarnya nah untuk melepasnya ini sedikit sulit, kalau kalian nggak tahu caranya, dan disini saya mau menunjukkan gimana caranya yang mudah versi saya gitu nah banyak sekali orang yang melepas ini sedangkan cara diketok maksudnya dipukul dari sininya disini dipukul pakai palu gitu dan kalau dipukul sih bisa juga, tapi tersebut kalau kalian mukulnya tidak pas gitu, nanti asnya ini udah bengkok ya kalau mukulnya meneset ada juga yang pakai tracker ini kalau tracker sih lebih mudah dan lebih efisien gitu lebih bagus, tapi kan tidak semua orang punya tracker gitu nah disini saya mau tunjukkan untuk yang belum tahu ya nah sebenarnya untuk publiknya sendiri itu udah menyiapkan cara untuk melepasnya ini, tinggal kitanya mau atau tidak mencari caranya gitu dan disini kalau kalian perhatikan disini ada lubang mur nanti saya tunjukkan nah disini kalau kalian lihat ada dua mur atau dua lubang untuk dimasukkan baut ini tujuannya itu untuk melepas ke ini ya untuk yang belum tahu nah ini untuk melepasnya ini kalian kasih mur disini dan posisikan untuk yang belakang bandulnya nah itu disini belakang belakang di stang pistonnya bagian big band pistonnya yang besar kalian taruh disini dan kalian kasih nanti kalian lepaskan gitu dulu disini ya supaya ini bisa mentok gitu nah kalian kasih baut gini dua disitu kalian kencangkan gitu kencangin secara bersamaan atau gantian-gantian gitu jangan yang satu kencang nanti yang satu masih kendor gitu kencangan secara bergantian supaya ininya kedorong ke belakang ini saya mau tunjukkan ke kalian saya mau kendorkan dulu ntar saya paskan dulu ini kalian belum pas ini pakai baut 12an ya ini sebelumnya saya juga bingung gitu cara lepasnya kayak gimana terus saya lihat-lihat kok ada mur baut gitu jadi saya coba eh ternyata kayaknya bisa ini belum saya lepas semoga aja bisa karena ini pertama kali untuk melepas kerengkasnya ini sebelumnya kan saya gak pernah mulik mesinnya ini karena mau saya abur up jadi saya kok lepas secara pergantian ya jangan satu sisi terus selamat menikmati bar bar selamat menikmati kalau untuk memasangnya nanti kalau mau saya bikin videonya kalau ada yang mau melihat cara pemasangannya tadi ini akan kita meleset sedikit yang gininya selamat menikmati terima kasih terima kasih sudah kelepas kan mudah gak perlu ketok dan ini tuh aman gak takut as ini bengkok oke cukup disini saja yang mau melepasnya ini dan ini stangnya masih sedikit bunyi sih tapi masih bisa digunakan lagi gak gak terlalu oblak gitu jadi saya jadi saya mau jadi saya mau proses untuk pembubutannya ini disininya saya mau bubur dan kita jadikan 200 cc oke see you di next video lagi untuk konten-konten selanjutnya untuk yang bingung nanti masanya gimana kalau mau saya bikin videonya silahkan komen di bawah ya oke bye-bye see you